Ini berarti kamar-kamar kosong yang ada di setiap ruangan ya? Iya, siap. Jadi masyarakat kalau mau masuk, kamar kosongnya ada di atas ya? Siap, iya. Bisa buka, suatu yang mau diantara? Siap, iya. Ini fungsinya orang tahu bahwa bed kosong mana. Ini transparan. Jadi nggak bisa nolak kalau dia ada yang kosong atau nggak kosong. Pak, aku ngeceki loh. Kepasang berarti. Iya, sudah. Jadi masyarakat tahu ada kamar. Gak ada dusta diantara kita. Jadi kalau kita itu merujuk ke rumah sakit lain karena memang kamarnya penuh. Sampo? Sampo? Duh, gini jam pintan kalau mau. Anu ya, nomornya nomor berapa? Nomor 6, tapi dengan kebaru kata. Kebaru kata. Nomor 6, tapi dengan kebaru kata-kata dari beberapa poli menjadi satu di belakang. Nomor 6, tapi dengan kebaru kata-kata dari beberapa poli menjadi satu di belakang. Jangan sakit, Pak. Meskipun pelayanannya bagus, jangan sakit, Bu. Ini sehat-sehat nih. Ini sehat-sehat nih. Ini sehat-sehat nih. Masih jatuh. Jadi hampir sama ya, nama rumah sakit Suwandi, satu terkait dengan AC ya. Karena ini terbuka, makanya saya pinta untuk ditutup, AC-nya lebih dingin. Terus yang kedua, jumlah kursi yang di dalam, itu disesuaikan dengan jumlah pasien yang datang. Karena contoh, kalau satu dokter itu pelayanannya 10 menit, maka satu jam itu adalah 6 orang kan. 60 menit kan, berarti satu jam ada 6 orang. Kalau dokternya 3, berarti 18 orang. Maka kursi yang tersedia jangan 18 x 1,5 berarti. Berarti sekitar 30 lah jumlah kursinya. Sehingga yang di dalamnya benar-benar diatur. Sehingga ruangannya lebih luas, tidak banyak kursi begini. Terus yang lainnya, kalau belum menunggu masuknya, dia harus tunggu di luar. Tadi saya sampaikan, ya ini loh sama-sama kita harus mengoreksi. Karena kami ini rumah sakit perintah daerah. Nah, dia itu kok wayai periksoe nangkitir itu jam 10, ya itu kok jam 10 kurang lah. Oh, juga itu kok jam 6. Ini yang terjadi. Sehingga pelayanan jadi kacau, jadi lama. Seakan-akan jadi lama. Tapi Alhamdulillah sekarang setelah ini dijalankan, ini posisinya jauh berkurang. Maka jam 11 sudah pada selesai. Karena lebih teratur orangnya. Yang ketiga, tadi saya sampaikan. Ada orang daftar, itu sebulan di daftar RKB. Jadi mulai tanggal 17 sampai tanggal 10, di daftar jenis ini podok RKB. Saya bilang, kita bisa lihat itu, lihat aplikasi. Blokir orangnya. Ternyata di blokir itu ada 50 orang. Dan orangnya datang minta dibuka blokir. Saya minta untuk buat surat pernyataan. Kalau saya tidak datang, maka saya membatalkan. Kalau ternyata saya tidak datang dan tidak membatalkan, maka saya siap di blokir sampai satu bulan. Kan enak, tau? Sehingga apa? Ini terjaga. Karena apa? Saulannya loh di daftar RKB Bentino. Dino ini kalau tidak ada jenis sampai Sabtu, peng telu, peng papat, seminggu peng papat, itu tidak ada jenis ini. Ini apa? Berarti kita harus mengedukasi warga kita. Mengedukasi apa? Ya daftar RKB. Kalau tidak daftar, sehingga apa? Kalau dia mendaftar begitu, maka dia merugikan orang lain. Maka dia merugikan orang lain yang mau daftar, nomornya jadi kebelakang. Dan ini apa? Ayo sama-sama surau beli guyup rukun. Ojo merugikan orang lain dengan pola yang kita buat. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kodolah, kok tak kaya TV. Jadi jarinnya, gak setres wayangin tadi ini. Kok udah kaya musik, mbak? Sampai nyanyi gak apa-apa. Jadi itu. Jadi itu. Itu yang ke... Nanti yang ke... Terakhir, ruangan ini akan jadi lebih luas. Ruangan ini jadi lebih luas, maka kita bisa tatar ruangan ini, sehingga kita berikan tulisan-tulisan atau berikan hiasan dinding, sehingga orang kalau berobat di sini itu merasa bahwa bukan rumah sakit, tapi dia akan cepat sembuh karena merasa nyaman. Dan yang paling akhir, ini ada aplikasi yang ditentukan sejak awal, sebelum masuk ke rumah sakit beda ini, dia sedang nge-tap. Pakai kitir yang dia print dari e-health. Tid, dia langsung masuk, masuk ke polinya, dia tahu, oh saya memang waktunya masuk, jadi dia baru boleh masuk. Kalau enggak, dia disediakan tempat tunggu yang lainnya. Ini apa? Percepat. Tapi ada yang lewat e-health, ini belum ada barcode-nya, yang enggak di-print maksudnya, yang enggak di-print enggak ada barcode-nya. Ini lagi kita perbuat untuk buat barcode-nya, tapi untuk mempercepat itu, saya minta, sudah cukup yang tugas di luar aja, dengan name tag-nya dia, dimasukkan, maka dia ada pilihan mana saja, dokter spesialis jantung apa-apa begitu, polinya, di-klik namanya siapa, memang jam-jam masuk, di-klik sama dia, klik, tetap akhirnya masuk ke polinya. Itu mempercepat. Dan ini nanti insya Allah, ini ada kelebihan di Suandi, ada kelebihan di BDA, ini akan saya kombin nanti. Ini belum di-kombin aja, sudah kayak begini, bagusnya. Maksudnya perubahannya drastis begitu. Sehingga insya Allah, kalau ini saya kombin, Suandi juga sama seperti ini, maka ruang tunggungnya juga akan terpisah sejak awal. Ini lebih nyaman lagi. Nanti kita, ada yang dari Suandi kita tampilkan, di sini ada yang dari sini, kita pakai di rumah sakit Suandi. Tapi yang tadi saya minta terakhir adalah, di setiap, mana poli, ya mbak ya, sama setiap farmasi, dari tulisannya, waktu Anda 30 menit, jika lebih dari 30 menit, maka Anda diberikan kompensasi, 50 ribu, harus transparan itu, harus terpasang di sini. Karena tadi, beda ini bagus, ketika dia keluar dari poli, secara otomatis, dia mendapatkan nomor, terkait sama, resepnya. Kan nomor resep bedo ambil nomoran, nomor antrian. Kalau dia masuknya nomor 5, resepnya bisa jadi nomor 7 kan. Sehingga dia ada, ada ininya, ada apa namanya, ada waktunya. Sehingga dia akan kelihatan itu. Ini yang saya pengen, Alhamdulillah sudah jalan di BDA, nanti dia akan kombin seperti ini ya. Jadi ada di sana, ada di sini, nggak ada kita kombin. Tapi Alhamdulillah, semuanya, tadi berjalan lebih bagus, karena tadi saya tanya, jendangan juga bisa tanya teman-teman, ternyata rata-rata, nggak sampai satu jam, selesai. Karena kita punya target, obat racikat itu 40 menit. Pelayanan maksimal itu ada waktu tunggu 20 menitan. Berarti ketemunya pasti satu jam. Jadi tata-tata saya tanya, satu jam, satu jam, satu jam. Kecuali yang memang, dia daftar on set ya. On set itu nggak daftar lewat e-health, tiba-tiba dia datang, maka ketika dia datang, dia dapat nomor, tapi kalau di BDA ini, sudah nggak masuk ke dalam. Dia pindah ke tempat tunggu luar, karena dia on set. Sesuai nunggu yang di, nomornya di sini. Kalau nomornya belum masuk, ya dia nunggu dia di luar. Suwandi harus meniru BDA nanti. Suwandi harus meniru BDA. Jadi, kita akan ada, apa ya, trust, dan kita akan bener-bener menunggu, ini yang waktunya di dalam, ini yang waktunya belum, waktunya juga harus menunggu di tempat tunggu yang sudah disediakan. Itu ya. Rumah Sakit Surabaya Timur, insya Allah kita lelang di tahun 2023, kan. Jadi itu nanti kita lakukan, insya Allah juga ada pendampingan dari JPN, Jasa Pengacara Negara. Semoga Rumah Sakit Surabaya Timur ini, kalau berdiri, memecah lagi nanti. Jadi orang telur Rumah Sakit, pemerintah daerah, karena saya ingin, ketika orang berhubat, mohon maaf ya, setiap masyarakat, ketika berhubat ke Rumah Sakit Daerah, itu pikirannya si Jiswe, sing keluruh BPJS. Sing ketiga, wes, nggak ada pelayanan yang bagus. Tapi saya, Alhamdulillah, kita bisa buktikan hari ini, di Rumah Sakit Suwandi, di Rumah Sakit BDA, pelayanannya cepat, bagus, terus rata-rata tadi sudah menyampaikan, sampai terima kasih, tapi ini sebenarnya bukan terima kasih, tapi saya yang terima kasih kepada masyarakat, karena Rumah Sakit ini bisa berdiri, karena masyarakat bayar pajak. Berarti yang namanya pemerintah ini, harus introspeksi diri kita, karena kita ini adalah pelayanan umat, berarti ini adalah sebagian kewajiban, bukan lagi haknya mereka, bukan hak kami, tapi ini adalah kewajiban kami, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Sehingga saya ingin membuktikan, menunjukkan, bahwa Rumah Sakit Daerah, yang notabene di sini ada BPJS, di sini gratis, di sini pasiennya ribuan, tapi mereka harus mendapatkan pelayanan, seperti mereka berobat di Rumah Sakit Suwasta, yang nyaman, tenang, yakinlah itu tidak cepat waras, tidak tambah lor. Jadi yang di pemerintah kota itu, anggaran kita itu 35 miliar per bulan, warga Surabaya itu 3,2 juta. UHC itu dengan KTP, KTP saja sudah bisa melakukan gratis ketika kelas 3. UHC 95 persen, kami tidak membayar 95 persen lho. 95 persen ini, itu dibayarkan ada yang mandiri, ada yang dibayarkan perusahaan. Kalau kami ini membayar semuanya, sebulan 100 miliar pak, tapi kami hanya membayar 35 miliar, siapa 35 miliar ini? Ini adalah warga Surabaya yang belum memiliki BPJS. Nah ini, berarti apa yang perlu diingat teman-teman, totalnya 95 persen tadi, bukan uangnya Pemkot semua. 95 persen itu ada uang Pemkot, ada uang mandirinya warga sendiri, yang mampu, ada yang dari perusahaan. Jadi subsidi, sehingga yang tidak mampu lah yang kita dibayarkan oleh pemerintah hari ini. Tapi di antara yang dibayarkan oleh pemerintah, memang ada yang mungkin masih mampu. Sehingga inilah yang saya bilang, kita harus guyup rukun. Sehingga mampu, enggak diparani. Nah ini, kita juga harus mengetuk hati. Makanya pemerintah ini, tidak bisa membangun kota ini, pemerintah kota ini, tidak bisa membangun, sepoknya kudung ini, kudung ini, enggak. Tapi bagaimana pemerintah itu, bisa membentuk karakter-karakter, orang Surabaya, tepau seliro, guyup rukun. Jadi ising anggil ini malah bentuk, ising kasat mata, yang tidak dilihat mata. Ini membangun taman, ketok moto, Pak Aku, Pak. Bangun dalan, Pak Eris lagi membangun saluran, enggak banjir, ketok moto. Tapi inilah yang lebih berharga buat saya. Karena inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kebahagiaan di kota Surabaya. Bukan sebuah sanjungan saja, yang ketok-ketok moto saja. Kalau saya ini ambil konco-konco, kita sepakat di pemerintah kota. Ya ini yang kita lakukan untuk menciptakan anak-anak bangsa di kemudian hari, sudah terpenuhi kebutuhannya. Terima kasih telah menonton!